Intro Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Eni Tangerang Nah, hari ini Eni Tangerang mau bikin apa? Mau bikin lemah kukus Yang gampang dan praktis Nah, teman-teman yang belum sapet-tolong sapet Saya ke teman-temannya Dan mau tahu resepnya? Tonton selesai-selesai Di sini resep-resepnya Di sini saya menyiapkan daun secukupnya Nanti saya panggang ya 2000 gram atau 2 kilo Ini beras ketan Ini tapi saya beli yang dapat yang murah Yang ada yang murah ya Nah Saya siapkan daun salam secukupnya Ada 7 lembar ya Ini daun pandan secukupnya Banyak-banyak juga boleh ya Ini serai Kecil-kecil ini Mau bilang berapa batang ya Nah, secukupnya aja deh Saya menyiapkan Ini tusunya Tusuk lidi ya Lidi kita potong-potong ya Atau tusuk gigi juga boleh ya Santan Ini saya ada 2300 mili santan Garam secukupnya Oke Sekarang saya mau Bakar daun dulu Diupin kompor Sekarang saya bakar ya Dipanggang bukan dibakar Kalau dibakar langsung hidup Kasih kering Kita panggang secukupnya ya Ini daunnya pun dah berapa hari Tidak masalah ya Karena kita mau kukus Dan nanti kan dilapisin daunnya Nggak selapis aja Kita panggang secukupnya Untuk secukupnya bungkus 2 kg ketan Nah, ini daun selesai panggang Girat ya Nah, ini sekarang sudah selesai Sekarang kita mau masukkan Beras ketannya Ini daun semua saya masukkan Daun salam saya masukkan Pandan saya masukkan Serai saya masukkan Sekarang beras ketannya saya masukkan Ini 2000 gram Atau 2 kg ya Ini santannya 2300 Kita lihat keadaan ketannya Kalau ketannya Ini tadi kan ketannya yang nggak bagus ya Yang murah ya Kita boleh tambah air Kalau kurang Oke, ini sepertinya kurang Ini tadi airnya Santannya cuma 2300 Sekarang mau saya tambah air lagi Ini karena santannya kental ya Ini santannya tadi saya beli Yang dari peras ya Satu kilo setengah Sekarang saya tambah lagi ini air Biasa 400 Saya lihat dulu Kita lihat ketannya bagus Yang murah dan yang mahal ya Kalau yang murah Banyak berasnya Kalau yang mahal Itu saat airnya tidak banyak-banyak Ini saya tambahkan lagi terus ya Ini jadi berarti air santannya 2700 Mili Kita aron Saya tambahkan garam Secukupnya Satu sendok Dua sendok teh Kalau kurang nanti kita tambah ya Kita lihat dulu Sudah cukup gurih nggak Ini santannya mau Banyak ya Biar enak ya Ini bisa dimakan Bersama Serikaya Atau Tape Tape cetan juga ya Nah teman-teman yang mau bikin serikaya Sudah ada di video yang lewat ya Ini kita haram Kita haram sampai kering ya Nah ini Sudah mengering ya Sudah mengering Nah teman-teman Mau tahu Tadi garamnya Dua sendok nggak cukup Saya kasih tiga sendok teh Ya Kita rasain dulu ya Kalau udah cukup asin Nah Udah cukup ya Jangan terlalu banyak Kalau teman-teman nggak suka Tapi ini memang rasanya ada Gurih-gurih gitu ya Dimakan ya Nggak rasa manis ya Nah Ini sudah Dan tadi santannya Saya beri airnya itu Berapa semua 3000 mili Karena ini Ketan yang murah ya Ini ketan yang murah Saya pakai ketan yang murah Yang sekilo cuma 11 ribu ya Nah Ini cantik juga ya kan Bagus Kalau kita mau jual Ya pakai yang murah aja Cuma kita pilihin yang hitam-hitamnya Dan padinya Ya kita tampil Ada sebu-sebuknya ya Nah kalau pakai yang mahal juga boleh Sekarang saya mau buang daun-daunnya dulu Baru dibungkus Ini sudah kebuang semua daun-daunnya Sekarang saya mau bungkus ya Nah Sudah selesai Sekarang saya mau bungkus Kita siapin daun Satu lembar yang begini Satu lembar begini ya Oke Ini jangan terlalu longgar Di tempat bungkusnya Kelihatan ya minyaknya ya Cukup Cukup santan Ntar enak banget ini Kita bungkus Nanti kalau kita makan Tinggal dipanggang ya Jadi sudah persis lemang Asli Tebing tinggi Gini deh Lebih bagusnya Saya bungkus begini dulu Saya bungkus yang ini dulu Ya Daun yang ini dulu Kita bungkus Tergantung ya Kita mau bungkus Mau panjang Mau kurus Mau Mau ini Gendut Tergantung Sudah Kita pencet Bawah-bawah sini dulu Kita maknain begini Kita naikin begini Ya Gini Baru kita Pinco dia Kita pinco ya Kita pinco ya Kita pinco Dan yang sebelah sini Kita Gerakin lagi Begini ya Biar cantik Lemengnya Biar bulat Oke Ini kan keras ya Kita gunting aja Kita pinco ya Begini begini ya Kita bikin sampai selesai Oke Begini caranya Jangan terlalu Padet Jangan terlalu longgar Ya Nah Kita bungkusnya Pas-pas Begini ya Jangan terlalu padet Jangan terlalu longgar Oke Langsung kita Tarun ke sini Nah ini udah selesai ya Sudah selesai saya bungkus Dan saya tutup Jangan tunggu sampai matang ya Satu jam Atau satu jam setengah Nah ini semua sudah matang Sekarang saya ambil satu Mau saya panggang ya Jadi kalau kita mau makan Kita panggang Kita panggang Biar wangi Sedikit Biar ada kering-keringnya Sedikit ya Panggang aja Dengan api besar Gak apa-apa Karena daunnya Kita gulungan daunnya Ada dua lapis ya Tunggu sampai dia matang Nah ini Kalau begini Kita panggang Seperti panggang lemper ya Karena kita tidak memakai Bambu Kita tidak memakai bambu Manggangnya Jadinya begini Kita bikin seperti lontong Ya Langsung kita panggang Ini sudah cukup lah ya Saya panggangnya ya Saya angkat Sekarang mau saya buka Ini karena daunnya Banyak Lebar Jadinya kita gak usah Kecil-kecil apinya Waktu manggangnya Api besar juga gak apa-apa Gak masalah ya Panas Ini saya mau Sama daun ya Panas bener ya Ini kok ada serikaya Atau tape Tape ketan juga ya Enak banget Karena ini Tentik tidak bikin serikaya Tidak bikin ketan Ya ini begini aja Makannya juga ada enak Guri-guri ya Ini asli Ketan Apa lemang tebing ya Ini yang bikin orang tebing Ini jadinya lemang tebing Selesai sudah Lemang ketan Nah ini lemang asli Orang tebing yang bikin ya Nah jadi lemang tebing Tinggi Oke Nah temen-temen yang belum subscribe Tolong subscribe Share ke temen-temennya Dan Tunggu menu Ini selanjutnya Oke bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax